Assalamualaikum, set-top box Tanaka T2 New yang saya beli ini merupakan perangkat penerima siaran TV digital dengan kualitas Full HD 1080. Selain itu, set-top box ini juga bisa digunakan untuk menonton YouTube, YouTube Kids, dan bisa dihubungkan ke penyimpanan USB. Oke, sekarang kita buka untuk boxnya. Ya, di sini ada adapter untuk daya, kemudian user manual dan garansi, remote control, dan juga kabel AV. Ya, kita buka sekarang untuk set-top boxnya. Pada bagian depannya tertulis jelas Tanaka DVB-T2HD. Kemudian di bagian belakangnya ada RF input, RF output untuk antena, konektor HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Berikutnya, di sini ada 3 jack konektor untuk AV, dan terakhir konektor daya ke adapter. Oke, sekarang untuk set-top box Tanaka T2 New sudah saya nyalakan. Seperti ini tampilannya, lampu indikator berwarna kuning, kemudian untuk titik berwarna hijau menandakan signal TV digital dalam keadaan bagus. Dan di sini sudah saya pasangkan untuk donggal Wi-Fi. Jadi, untuk internet dari jaringan Wi-Fi sudah terhubung. Bisa kita gunakan untuk menonton YouTube dan juga YouTube Kids. Dan ini dia untuk tampilan layar utamanya. Di sini ada program TV, YouTube, dan juga MyTube. Sekarang kita tes untuk gambar TV. Wow, mantep sekali ya, gambarnya jelas. Karena kualitas gambarnya Full HD 1080. Mantep sekali ya, bisa kalian lihat untuk gambarnya jernih teman-teman. Kemudian kita coba untuk YouTube. Nah, untuk tampilan YouTubenya seperti ini ya. Jadi, berbeda sekali dengan tampilan YouTube yang ada di HP. Di sini, untuk tombol pencarian ada di bagian atas. Saya tes untuk melakukan pencarian ke channel saya. Dan di sini bisa ditemukan. Kemudian saya putar. Oke, untuk gambar jernih. Dan untuk resolusi yang ditampilkan tergantung dari kualitas internet. Mulai dari 360 piksel hingga 1080. Kemudian untuk YouTube Kids-nya juga saya coba. Nah, ini dia untuk tampilan dari YouTube Kids. Wow, gambarnya Full ya. Satu layar penuh semua. Oke, untuk gambarnya benar-benar jernih ya teman-teman. Jadi, untuk set tombol box ini sebenarnya murah meriah sekali. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.